Iya menarik Pak Christian, maaf dipotong sebentar Bang Juma Dewa izin jur dulu 20 menit Silahkan nanti dilanjut Kalau tidak ada konklusinya silahkan Dewa izin ya Bang Juma ya Saya kira juga tidak terlalu panjang lagi kita ya Boleh Jadi saya jawab ya Dalam karya 12 itu berbicara tentang Roh ya Dikatakan begini Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel Demikiannya firman Tuhan yang membentangkan langit Dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan Roh dalam diri manusia Nah buktinya dari tadi bro menyampaikan Sekian banyak ayat tapi Inkonsisten saya bertanya apakah roh itu manusia Bro bilang iya Bro bawa ayatnya bahwa ketika roh itu Dembuskan kepada para nabi Berarti kalau begitu saya bilang Berarti ada manusia ditimpakan Manusia kayak kita nyusun bareng Kan saya bilang gitu dari anggapan Bro di awal premis di awal Tadi bro bilang roh itu dalam manusia Saya bilang tidak roh itu tidak bermateri Tidak terlihat Nah yang terjadi dalam kisah Paulus adalah Paulus itu ketika bertemu di dalam Kisah parus 9 ya Sampai yang 25 itu Itu berbicara Kapan apakah disitu Yesus sudah terangkat ke surga Atau tidak Tapi dalam kemanusiaan selama 33 tahun itu bernama Yesus Bukan berarti Ketika dia terangkat ke surga Ketika dia melakukan yang dilakukan dalam 1 Petrus 3 ayat 19 Apakah itu Yesus namanya tentu tidak Kan gitu Tidak bisa dilepaskan kepada Mesiasnya Harus Yesus Kristus Makanya dalam kisah parus 9 Ketika dia melihat Nah ketika Yesus datang dalam bentuk rupa roh Kepada Saulus Saulus buta Karena yang dia lihat itu bukan materi bro Bukan Tidak ada yang dilihat materi Kalau dia lihat materi Tidak buta dia Tapi yang menyembuhkan Yang menyembuhkan kebutan itu Yang materi Lewat kuasa Siapa Ananias Yang bernama Ananias Materinya apa Manusia Nah tadi bro sudah menunjukkan Inkonsisten bro dalam bernarasi Yang seperti biasa Teman-teman yang nondri tunggal menjelaskan demikian Kenapa saya bertanya Apakah roh itu manusia Bro bilang iya Oh berarti Ketika Allah itu Ketika ilmu Mengembuskan Rohnya itu kepada manusia Seperti Kita nyusun barang tuh Berarti Misalnya contoh pada Nabi Musa Dia ngembuskan rohnya Berarti Kepada Musa 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 Kayak nyusun barang tuh Berapa musanya Kan enggak Anaknya dalam pandangan Diberani Roh itu tidak terlihat Dalam pandangan Kisah juga tidak terlihat Kalau ada katakan Tuhan itu dalam konteks Materi Berarti dia penyembah pagan Tidak Tuhan itu datang Dalam bentuk manusia Artinya mengambil rupa Inkarni disebut Supaya apa Supaya yang Transcendent itu Menjadi imanen Lewat kemanusiaan Yang bernama Yesus Yang bagaimana kemanusiaan Yang dipilih Allah Disebutlah dia Yesus Kristus Raja Dan Tuhan Di kota Daud Tapi bukan berarti Dia datang Dalam wujud roh Itu baru Terokomposisi Bro namanya Kami tidak begitu Iman kami Bukan iman ilusi Bukan iman halu Tidak Tapi yang roh itu Yang kuasa itu Datang Mengambil rupa Sama seperti manusia Turut melasakan Kelemahan-kelemahan Seperti manusia Kemanusiaannya Itulah yang dia lakukan Dalam ibrani 9 Ayat 11 Sampai selesai Bahwa kemanusiaannya Itulah membatalkan Wasiat yang pertama Darahnya itulah Yang menebus nyawa Yang ditebus nyawa Bukan ditebus Itu tumbuhan Bukan Tapi manusia Darahnya kemana Darahnya itu Menguduskan mereka Rohnya kemana Rohnya itu Satu petrus Diga Ayat 19 Dia pergi ke alam maut Menyampaikan kabar Suka cita itu Kepada Roh-roh yang disana Apakah mereka Mau percaya atau tidak Itu kembali ke mereka Itu misteri ilahi Itu ya bro Nah kalau bro Tadi mengatakan Kembali ke awal Yohanes 16 Bilangan 11 Apakah anak manusia itu Yang dilihat Yesus Oh tidak dong Anak manusia itu Telah terangkat Ke surga Gitu Tapi sebelum terangkat Ke surga Dia sudah bertemu Paulus Dimana Kisah Pak Rasul 9 Ayat 25 Nah rohnya itu Setelah itu Kemana 1 Petrus 3 Ayat 19 Itu runtutan Alkitab jelas Makanya Membaca Alkitab itu Harus komprehensif Melihat tekstual Dan kontekstual Bukan yang tekstual Mulu Kalau Satu agama Yang tertuang Dalam satu kitab Kita melihat Ya melihat Kitab itu Melihat iman mereka Secara tekstual Itu akan terbentur Iman manapun Bisa kita uji Bahkan dalam Iman bro juga Banyak kesalahan Kalau kita melihat Kepada yang tekstual Saja Tapi tidak kontekstual Nah kami tidak begitu Kak Dan saya juga tidak Mau begitu Itu iman bro Makanya saya bilang Di awal Iman bro itu adalah mutlak Kebenaran bagi bro Dan penganutnya Yang percaya akan itu Nah bagi kami Belum tidak Kan gitu Nah bro juga demikian Nah kalau kembali Satu Satu tesalon 5 Yang 23 Saya bilang Saya uji lagi bro Saya memastikan bro inilah Apakah Roh dan manusia itu sama Kalau sama Kira-kira Bro belum jawab dari awal Saya satu pertanyaan saja Apakah Materi dari roh Kalau itu sama Karena premis di bro Di awal bilang Roh itu sama Kira-kira gitu dulu bro Biar kita lanjut Iya Saya Apa ya Diajak muter-muter Apakah ini akibat Karena Akal sudah tertutup Atau memang sengaja Saya berani mengatakan Bahwa manusia itu adalah Makhluk roh Makhluk roh Itu manusia Yang dibungkus oleh materi Biologis Jangan anda mengatakan Manusia itu bukan Makhluk roh Manusia itu Makhluk roh Yang terbungkus Biologis Pahami itu dulu Kalau kita bukan Makhluk roh Mati sudah kita Kita batu Berarti kita ini Apa pembuktiannya Ini nanti sekaligus Menjadi pertanyaan Bagi anda Bagi saya Untuk anda Tuhan anda itu roh Dan perintahnya Dalam Yohanes 4 Sembala dia dalam roh Bagaimana cara anda Menyembah dalam roh Ayo Jawab itu nanti Untuk membuktikan Bahwa yang dimaksud Roh kebenaran itu Adalah nabi Itu adalah manusia Roh itu memang Sesuatu yang goeb Non materi Anateka pun tahu itu Tetapi Yang dikatakan Roh kebenaran ini Adalah Spirit Kekuatan Ilham Wahyu Penglihatan Yang diberikan Spesial Kepada manusia Yang ditunjuk Sebagai nabi Maka seorang nabi Tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Melainkan Apa yang didengarkan Itu yang disampaikan Pahami itu dulu Kita ini adalah Makhluk roh Yang dibongkus Oleh jasad Sehingga ketika Kita meninggal Maka terpisalah Antara jasad dan roh Roh itu siapa? Roh itu kita Kenapa jadi Pikun ya? Anda membaca Sekaria 12 Nomor 1 Tetapi Anda Lupa dengan Ucapan Anda sendiri Bro Tuhan Menciptakan Setiap roh Yang ada Pada diri Manusia Tuhan Menciptakan roh Berarti kita ini Makhluk apa? Kita ini Makhluk roh Kita berasal Dari roh Menjadi Daging Dibungkus oleh Daging Kembali nanti Di alam roh Di alam goib Jangan Anda mengatakan Bagaimana itu Ditumpu-tumpu Jadi barang Saya sudah Menceritakan Bagaimana Bilangan 11 25 29 Bagaimana Nehemiah 9 30 Manusia Disitu 70 manusia Yang dikatakan Manusia Pada dirinya Sudah ada roh Tapi Tuhan Menambahkan Kemudian Spirit rohnya Kepada oknum Tersebut Sehingga mereka Nampak Seperti nabi Berarti nabi Ini diberikan Roh Roh yang Spesial Roh kebenaran Yang hanya Membimbing manusia Kepada kebenaran 1 Yohanes 4 Nomor 1 Ujilah roh Loh bagaimana caranya Roh ini diuji Sementara dia Non materi Ternyata Yang dimaksud Disitu adalah Manusianya Kamu uji Sebab pada diri Manusia itu Ada unsur Non materi Yang disebut Roh Yang ada pada dirinya Sehingga perilakunya Ditentukan oleh Roh yang ada pada dirinya Mayat tidak akan Mungkin lari Ketika ada kebakaran Karena dalam dirinya Tidak ada roh Jadi dari Roh yang terbersih Dalam perbuatan Tindakan biologis Nampak bahwa Rohnya itu Roh Nabi Atau bukan Kesimpulan saya Sederhana Roh kebenaran itu Adalah Nabi Manusia 4 Dikatakan kemudian Tuhan itu roh Maksambalah dia Dalam roh Dan kebenaran Bagaimana Anda bisa Mewujudkan diri Anda Menjadi roh Sementara Anda Adalah materi Ayo Bagaimana Anda Menyembah dalam roh itu Silahkan Menyembah dalam roh Itu menyembah dalam roh Berarti bukan berarti Kita adalah roh Itu dulu yang pertama Artinya Menyembah dalam roh itu Harusnya kita percaya Makanya saya katakan Berbahagialah Kamu yang tidak melihat Namun percaya Itulah konteks Penyembahan Itulah puncak Beriman Itulah puncak Worsifnya Gimana Kita tiktokan aja Biar tidak terlalu panjang Kita menter-menter Boleh Mengatakan roh itu Bukan materi Sementara Anda Diperintahkan Menyembah dalam Bukan materi Benar Sementara Anda Menjelaskan Menyembah dalam roh Itu ternyata Materi juga Gimana ceritanya Anda mengatakan tadi Roh itu bukan materi Bagaimana Anda menjadikan diri Anda bukan materi Dalam menyembah roh Silahkan Oke Menarik Bentuk Kita harus tahu dah dulu Penyembahan itu apa sih Kepada siapa Apakah penyembahan itu Kepada materi Tentu tidak Bentuk dalam roh Dan Sembalah Ia dalam roh Dan kebenaran Kan gitu Iya yang Yang beropami Dalam kalimat itu Apa Coba Kita cari Benang merah Anda Yang harus Mengadakan diri Anda Sebagai roh Dalam menyembah Oh Itu bukan Itu maknanya Bro Bukan begitu Bukan Terus Bagaimana Maknanya Oke Saya Jawab ya Makna yang dalam menyembah roh itu Kita harus tahu dulu Menyembah itu apa sih Nah dalam iman Kristen Menyembah itu bukan seperti Kita harus dalam roh Berarti kita harus Koit dong Kan gak gitu bro Ya kan Menyembah dalam roh Artinya Menyembah itu kan Ada definiti Ada definisi Secara iman ya Bukan secara KBBI melulu ya Tapi yang merujuk Tapi yang merujuk kepada Iman Kristen Iman Kristen Mengatakan Berbahagialah kamu Yang tidak melihat Namun percaya Kita gak melihat nih Tapi kita percaya Itulah puncak iman Kristen Itulah pengaplikasiannya Walaupun kami gak pernah Ketemu dengan roh itu Walaupun kami gak melihat roh itu Kami percaya Itulah penyembahan Penyembahan yang bagaimana Kepada siapa Jelas Maka Yuskatakan Alakita itu Esa Sembahlah dia Dalam peron kebenaran Nah Roh itu Adalah Wujud dari Ekstensi dari Bapak itu Kami harus percaya Kepadanya Kepada siapa Kepada dia Yang telah dia utuh Siapa Mesias Hanya kepada Mesias Gak boleh kepada yang lain bro Lah Mesias itu roh atau bukan Mesias itu Roh yang mengambil Wujud manusia Bung Anda menyalaatikan Bukan Yohanes sempat tadi Tetapi saatnya Sambar dulu Tetapi saatnya akan tiba Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah Benar akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Nah Sekarang saya ingin tahu Sebelum Yesus Orang-orang yang menyembah Elohim Elohim disitu Roh atau bukan Roh dong Roh Tapi kenapa dalil Anda mengatakan Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Artinya penyembah ini Yang dalam roh Bukan 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 gitu Bro Jadi saya beri awal ya Saya udah jawab ya bro Sekarang Kenapa begitu Anda yang mengertikan beda Sekarang begini Saya ulang lagi pertanyaan saya Sebelum Sebelum Yohanes ini ditulis Apakah orang-orang Yahudi Menyembah Menyembah Hakikat roh Jawab dulu Bang Oke Oke Iya kan Bro Berarti mereka sudah menyembah Hakikat roh Tetapi kenapa dalam kitab Anda Dikatakan Tetapi saatnya Akan tiba Sekarang sudah tiba Bahwa penyembah-penyembah Benar Akan menyembah Bapak Dalam kebenaran Dan roh Lah apa bedanya Dengan Dengan orang-orang Yahudi Yang tadinya Menyembah roh Apa bedanya Sebab Bapak Menghendaki Penyembah-penyembah Demikian Penyembah-penyembahnya Penyembah-penyembahnya Yang harus berada Di dalam roh Baik Sekarang jangan Anda putar balikkan Data nomor 24 Dikatakan Allah itu roh Barang siapa menyembah Dia Harus menyembahnya Harus menyembahnya Dengan kamu bilang begitu Gini bro Tadi saya bilang Pembuktinya gini Kalau Anda yang tidak mampu Anda tidak mampu Menjadi Kediri Anda menjadi Roh Itu masalahnya Saya boleh jawab Tapi jangan Jangan anda muter-muter Ini dalilnya jelas Tapi saya pembuktian gitu Apakah Kita mau cari persamaan itu Bagaimana kita mengidupasi Teman-teman Bukan persamaan Bukan persamaan Saya tadi bertanya Sudah dua kali Ini ketiga kalinya Apakah sebelum Orang menyembah Dalam roh Seperti yang ada Pahami Orang-orang Yahudi Sudah menyembah roh Anda mengatakan Iya Saya paham Saya paham Silahkan Oke Silahkan Ini ya bro Tadi bro Jumah Membawai Yaneh S4 S24 Ya Di awal 23-24 Ya Tenang ya bro Di awal Saya bilang Isisul datang Membawa perubahan Apa perubahannya Padahal kita jaman dahulu Kala Bangsa Yahudi itu Menyembah Elohim Menyembah Hashem itu sendiri Roh Yang merupakan roh itu Bagus Itu kiblatnya itu Dibait Tuhan Di Yerusalem Kan gitu Bener ya Nah ketika Yesus itu meninggal Atau mati Di kayu salib Dalam Kemanusiaannya Roh Tau baik Allah itu kan Hancur Sampai sekarang Tidak ada Satupun Bangsa Yerusalem Yang bisa menemukan itu Gak ada Nah Jadi bagaimana Mereka menyembah Roh itu Sementara mereka Dengan perjanjian itu Sudah diwajibkan Berarti kan Mereka gak bisa Masuk surga dong Mereka gak bisa Menyembah Tuhan mereka Nah Yesus mengajarkan Demikian Kalian harus Menyembahnya Dalam roh dan kebenaran Konteksnya apa Roh dan kebenaran Bukan kami Menjadi roh Tidak Itu yang Secara tekstual Kami harus Menyembah Roh dalam kebenaran Dalam konteks Aspek iman Nah Yesus katakan Berbahagialah kamu Yang tidak melihat Namun percaya Itulah iman Kami menyembah Dalam iman Berarti anda Iman Kami sebutkan Bentar dong Bro saya tadi Tidak potong Bro loh Bukan 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 perlu Panjang lebar Kalau cuman muter-muter Artinya Muter-muter Anda tidak Sanggup Menjadikan diri Anda Menjadi roh Tetapi Hanya Tidak Aspek iman Menyembah Dalam roh dan kebenaran Itu bukan manusia Jadi roh Tidak bro Harusnya Kalau anda Mengertikan roh Itu kan Paham bro Itu paham bro Ya Saya merujuk Kepada pemahaman Anda yang mengatakan Roh itu bukan manusia Maka ketika Anda mengatakan Roh itu bukan manusia Bro yang bilang Roh itu manusia Saya bertanya Saya yang mengatakan Itu memang Tapi anda Mengatakan Bukan Itu Maka Saya tanya Sama Bro Kalau Itu Adalah Manusia Kalau Apa Bukan Manusia Kepada Nabi Timpa Timpa Manusia Enggak Bro Itu bukan manusia Sekarang Bagaimana Anda bisa Yang manusia Ini Menjadikan diri Anda Roh Ternyata Hanya Iman Tidak Ada Manusia Jadi Rob Itu Bukan Gitu Bro Kalau Begitu Tidak Ada Orang Yahudi Sebelum Yesus Mengatakan Ini Juga Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Apa Kebenarannya Mereka Beribadah Melalui Instruksi Instruksi Firman Tuhan Ketetapan Ketentuan Itu Kebenaran Mereka Tidak Asal Ibadah Minggu Tanpa Dasar Menyembah Yesus Tanpa Perintah Itu Bukan Kebenaran Sementara Menyembah Roh Dalam Kebenaran Justru Orang Yahudi Sudah Mempengkannya Dimana Bro Ketika Orang Menyembah Yesus Mereka Melalui Melarang Dimana Coba Tidak Ada Yesus Jangan Disimpulkan Sesuatu Tidak Tunggu Dulu Kenapa Yesus Tidak Pernam Kemudian Melarang Dirinya Disembah Karena Tidak Ada Umat Menyembah Dirinya Siapa Menyembah Ya Siapa Menyembah Ya Oke Siapa Ada Kita Buktikan Silahkan Bro Silahkan Buktikan Bro Silahkan Katanya Enggak Ada Loh Silahkan 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 Berbuka Dalam Matius 28 Oke Ayat 16 Oke Ayat 17 Oke Baik 18 19 Atau Mas Saya Bacakan Silahkan Dan Kesebelas Murid Itu Berangkat Ke Galilea Ke Bukit Yang Telah Ditunjukkan Nisus Kepadanya Oke Kepada Mereka Ketika Melihat Dia Mereka Menyembah Nya Oke Menyembah Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Menyembah Menyembah Disitu Apa Bahasa Yunani Oke Kita Buka Oh Dia Mau Kembali Ke Bahasa Yunani Baik Arus Tak Boleh Tiba Ya Siap 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 Nggak Apa Kita Tiba Tiba Bro Apa Buktikan Ntar Saya Buka Ya Tius 28 Terus Koneo Berlutut Menghormat Membungku Di depan Yesus Itu yang benar Jadi Emang Menyembah Gimana Terus Kalau Anda Membungku Di hadapan Orang tuamu Itu Anda Menyembah Orang tuamu Gitu Oh Tidak Terus Terus Kenapa Orang Kamu Saudara Tuduh Tidak Gini Gini Bro Pertanya Gini Bro Ketika Kami Tunduk Dan Sujud Kepada Orangtua Apakah Konteks Menyembah Sebagai Iman Sama 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 Apakah Konteks Saya Tunduk Dan Sujud Kepada Orangtua Dalam Konteks Iman Kepercayaan Atau Sebagai Rasa Hormat Kepada Orangtua Ini Sama Murid Yesus Pun Melakukan Berlutut Membungku Diri Jatuh Kemudian Di hadapan Orang Lain Atau Yesus Dia Menghormat Kepada Gurunya Bukan Menyembah Kepada Manusia Anda Sebagai Penyembah Manusia Mengartikan Itu Murid Murid Nyata Ada Satupun Yang Menyembah Manusia Yesus Oke Kalau Bro Mengatakan Ini Bro Melayu Melebar Lagi Ya Gak Bukan Melebar Tadi Bro Tanya Dimana Ayatnya Ini Menyembah Saya Udah Bawa Menghambah Ini Yesus Tidak Sedang Didudukan Sebagai Sembahan Dia Dihargai Dia Kemudian Para Murid Berlutut Di Depannya Membungkuk Di Depannya Menghargai Dia Seorang Guru Oke Padahal Yanis Amatis 28 16 17 Saya Bilang Puncanya 18 19 Apa Yang ada Disana Keseberus Murid Kelelea Kue Lepas Kalau Kira Dikutan Begini Kita Pake Timer Asumsi Asumsi Bertanya Saya Udah Jawab Pakai Saya Masum Saya Belum Untuk Membantai Itu Iya Punya Tapi Anda Potong Saya Bilang Tadi Bagus Pakai Waktu Kesepakatan Dengan Hoss Juga Tadi Saya Bilang Pakai Waktu Supaya Tidak Demikian Tiktok 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 Apakah Tiktok 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 Tidak Sesuai Dengan Konsepnya Konsepnya Bagaimana Konsep Iman Anda Konsepnya Bagaimana Konsepnya Bagaimana Kemudian Yesus Menyerukan Kemudian Orang-orang Menyembah Dirinya Dimana Enggak Ada Enggak Menyurukan Orang Yang Percaya Kepadanya Itu Menyembah Dia Yesus Mau Dipercaya Sebagai Apa Pengujian Nya Adalah Yohannes Sebelas Yesus Mengatakan Gini Bro Aku Menyampaikan Abang Dewa Sajin Turun Karena Kita Diskusinya Enggak Sehat Nih Bro Jumah Yang Menang Bapak Saya Aku Menang Pasti Sedangkan Kalau Anda Mengatakan Matis Nomor Bro Nanti Kalau Memang Mau Diskusinya Jangan Jangan Baper Terus Jualan Obat Itu Hanya Ada Di Gereja Saya Nggak Baper Nomor 28 Nomor 20 Cuma Anda Baca Nomor Nanti Saya Boleh Sudara Kristian Sudah Coba Anda Baca Nomor 20 Terusin Enggak Maksudnya Kita Enggak Kalau Menang Nomor 20 Dari 28 Meskipun Saya Tahu Matis 28 Ini Hanya Sampai Datang Nomor 15 Tapi Gapapa Saya Ikuti Gimana Gapapa Kalau Memang Demikian Nomor 20 Kalian Yang Menang Bapa Itu Nggak Jadi Puntas Islam Pasti Selalu Menang Oke Kalian Sudah Diting Ya Bro Jumlah Coba Kalau Saya Ada Salah Kata Coba Coba Nyang Dari Awal Jangan Nangis Duluan Baca Dulu Matis 28 Nomor 20 Baca Ini Kan Ending Ya Saudara Kristian Nomor 20 Coba Nomor 28 Matis 28 Nomor 20 Coba Kenapa Lompat Kerela Pak 28 19 Nggak Dibaca Ending Nya Ending Nsitu Iya Tanpa Ending Jangan Harus Ada Perantara Do Di Awal Silahkan Anda Baca Sebelumnya Silahkan Diyar Gitu Dukal Mau Diskusi Dengarkan Orang Bro Jangan Bro Mululu Yang Ngomong Ngomong Tapi Yang Diskusi Kebenaran Itu Sudah 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 Balik Topik Lagi Silahkan Baca Nomor 18 17 19 Ending Nya Di 20 Silahkan Oke Tadi Teman Teman Ya Ada 1,4 K Orang Menonton Dia Bertanya Kepada Saya Teman Teman Dimana Orang Orang Menyembah Isu Saya Bawa Ayat Matius 28 16 17 Nah Dia Coba Untuk Mengembangkan Teman Teman Berdasarkan Iman Dia Tidak apa-apa Tapi Yang Kita Bahas Itu Iman Kristen Dari Awal Saya Tidak Bahas Iman Teman Teman Di Luar Kristen Saya Baca Bacanya Loh Gimana Diskusinya Tidak Sehat Itu Namanya Anda Memancing Saya Anda Bicara Sesuai Dengan Apa Yang Anda In Sampaikan Silahkan Jangan Merajo Saya Tidak Merajo Loh 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 Saya Gini Bro Saya Tidak Menyek Diskusi Yang Sehat Itu Adalah Diskusi Yang Tidak Timpal Timpal Langsung Baca Topinya Lansung Oke Bro Oke Silahkan Nah Tadi Bro Jumah Bertanya Kepada Saya Dimana Sudah Memulangi Itu Iya Kamu Potong Kan Orang Orang Kan Dapat Poin Nya Lama Tidak Ada Disitu Sudah Kujelasin Disitu Sujud Menghormat Lanjut Sujud Ya Betul Makanya Bro Bilang Apakah Ketika Orang Kepada Orang Tua Atau Kepada Siapapun Selain Kepada Tuhan Itu Menunjukkan Rasa Hormat Kita Tetapi Ketika Itu Disematkan Dalam Iman Kristian Itu Adalah Puncak Penyembahan Bagaimana Dikatakan Berbahagialah Kami Yang Tidak Menyembah Nah Kami Tidak Menyembah Tapi Kami Percaya Pada Itu Puncak Penyembahan Kami Nah Ketika Orang Yang Melihat Itu Itulah Kebahagiaan Mereka Maka Mereka Menyembah Kalau Mereka Enggak Melihat Mungkin Enggak Menyembah Nah Tetapi Berapa Orang Ragu Ragu Nah Langsung Katakan Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Bumi Pertanyaannya Kita Uji Apakah Ada Manusia Yang Berkuasa Di Surga Bumi Tentu Tidak Hanya Tuhan Yang Kedua Dilatakan Karena Itu Pergilah Dan Jadikan Semua Bang Samar Tuna Bapak Anak Dan Roh Kudus Siapa Itu Bapak Itu Siapa Anak Kudus Itu Semua Diberikan Kepada Yesua Yanis 16 Filipi 2 Jelas Banyak Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadamu Apa Perintahnya Percaya Kepada Yesua Setidaknya Percayalah Kepada Pekerjaan Perjalan Yang Terlaku Lakukan Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantai Sampai Ke Zaman Yang Benar Dia Menjanjikan Roh Kudus Orang Penghibur Kepada Para Murid Bahkan Kepada Manusia Percaya Kepadanya Meskipun Kami Akan Mengalami Bahwa Orang Percaya Itu Akan Dianai Dan Dibunuh Kira Kira Gitu Oke Anda Sudah Puas Puas Kalau Belum Puas Bicara Lagi Terkasi Lagi Waktu Oke Kita Anggap Puas Ya Sekarang Begini Kepadaku Telah Diberikan Kuasa Di Surga Dan Dibumi Intrupsi Dulu Bro Tadi Kita Perjandian Cuma Saya Sama Inilah Kayaknya Berending Gak 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 Gimana Bro Ini Gak Ngomong Bang Bang Tadi Dia Tidak Kita Tinggal Sedikit Lagi Waktu Kita Ini Oke Saya Jam Mila Bro Tenggit Saya Kalang Bapak Tenggit Masa Yang Jolong Berarti Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Bapak 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 Terima kasih Buat Menjentang Tuhan Jangan Jangan Wafur Bapak Bapak Nasib Mereka Memang Harus Dipermalukan Tuhan Sudah Menjanjikan Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Hoax Hoax Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Ana Dan Rokudus Bapak Satu-satunya Tuhan Ana Adalah Rasul Utusan Tuhan Rokudus Adalah Melekat Gabriel Endinya Di Nomor 20 Dengarkan Sudah Sudah Kristen Yang Dengarkan Jangan Ikuti Yang Nangis Duluan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadamu Mana Perintah Yesus Untuk Ke Gereja Mana Perintah Yesus Ibadah Hari Minggu Mana Perintah Yesus Jangan Bersunat Mana Perintah Yesus Makanlah Babi Mana Perintah Yesus Jadikanlah Perjanjian Baru Sebagai Kitab Suci Mana Perintah Yesus Sembalah Tiga Pribadi Tuhan Mana Mana Tak Ada Jadi Anda Kemudian Memberikan Narasi 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 Tinggi Sampai Langit Pas Pas Di Ujung Hancur Jatuh 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 Kenapa Karena Di dalam Nomor 20 Itu Tidak Ada Satupun Perintah Yesus Untuk Menjadi Kristen Tidak Ada Satupun Perintah Yesus Untuk Menuhankan Dirinya Menyatarakan Dirinya Menjadikan Dirinya Sebagai Tuhan Disamping Tuhannya Sendiri Tak Ada Perintah Yesus Untuk Ibadah Hari Minggu Tak Ada Perintah Yesus Untuk Percaya Kepada Paulus Tak Ada Perintah Yesus Untuk Mempersembahkan Dirinya Di Atas Tiang Salib Inilah Yang Dimaksud Dengan Yesus Waspadalah Kepada Pembina Sakeji Yang Melanggar Semua Firman Tuhan Memang Mereka Lihai Berbicara Berbicara Tapi Tadi Coba Bagaimana Saudara Kristian Yang Seorang Pendeta Ini Yang Malu Malu Mengakui Dirinya Adalah Kristian Padahal Kita Sudah Berapa Kali Dialog Tapi Ujungnya Sama Aja Dia Memelintir Dalilnya Sendiri Dalam Yohanes 4 23 24 Kenapa Karena Dia Malu Karena Terlanjur Dia Mengatakan Bahwa Manusia Bukan Mahluk Roh Malu Dia Itu Sedangkan Di dalam Kitabnya Sendiri Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Saatnya Bahwa Penyembah Penyembah Benar Akan Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Dia Dia Mencoba Untuk Mengatakan Bahwasanya Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Itu Maksudnya Tuhan Yang Kita Sembah Adalah Roh Dan Tuhan Yang Kita Sembah Adalah Kebenaran Ini Penipuan Makanya Saya Tanya Tiga Kali Apakah Tuhan Yang Disembah Orang Yahudi Sebelum Muncul Yohanes 4 Ini Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Iya Kulang Lagi Iya Mereka Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Iya Tapi Kenapa Dalilnya Tetapi Saatnya Akan Dantang Dan Sudah Tiba Saatnya Sekarang Bahwa Penyembah Benar Akan Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Artinya Yang Menyembah Ini Dalam Keadaan Roh Dan Kebenaran Bukan Yang Disembah Itu Roh Dan Kebenaran Tapi Yang Menyembah Ini Menyembah Tuhan Dalam Keadaan Roh Dan Dalam Keadaan Benar Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Tuhan Itu Roh Maka Barang Siapa Menyembah Tuhan Harus Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Jadi Orang Itu Harus Menjadi Roh Orang Itu Menjadi Kebenaran Itu Kalau Mengikuti Pendeta Kristian Bahwa Yang Datang Adalah Roh Bukan Manusia Kan Tadi Itu Yang Disanggah Yang Datang Setelah Yesus Adalah Roh Kebenaran Yang Adalah Manusia Dia Tidak Mau Yang Datang Adalah Tetap Roh Kalau Begitu Menyembah Di Dalam Roh Anda Harus Menjadi Roh Jangan Menjadi Manusia Kalau Begitu Padahal Yang Dimaksud Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Adalah Menyanggah Orang Israel Orang Orang Yahudi Yang Menduduki Kursi Musa Kenapa Karena Mereka Menyembah Tuhan Hanya Jasad Tidak Ikhlas Hanya Ria Hanya Pamer Hanya Ingin Dikata Baca Matius 23 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Orang Orang Yahudi Orang Orang Parisi Telah Menduduki Kursi Musa Tetapi Jangan Kau Mendengarkan Jangan Kau Mengikuti Mereka Disebabkan Mereka Hanya Mengatakan Tentang Firman Tuhan Tetapi Mereka Tidak Mempraktekan Mereka Menyembah Hanya Jasad Tidak Roh Mereka Menyembah Hanya Ikut Ikutan Nafsu Sahwat Mereka Bukan Karena Kebenaran Maka Tiba Saatnya Orang Orang Yang Benar Itu Akan Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Maksudnya Setelah Yesus Mengajarkan Murid 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 Rusuk Di Dalam Beribadah Mengikutkan Roh Mengikutkan Jasad Dan Ibadah Itu Harus Satu Komando Dengan Firman Tuhan Tidak Boleh Berbeda Setuju Itu Baru Disebut Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Kristen Mana Benarnya Menyembah Yesus Mana Tunjukkan Aspek Kebenarnya Mana Aspek Kebenarannya Menyembah Pada Hari Minggu Mana Aspek Kebenarannya Makan Babi Mana Aspek Kebenarannya Kemudian Tidak Sunat Mana 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 Inilah Yang Dimaksud Bahwa Mereka Akan Menghancurkan Dan Membanta Firman Tuhan Ia Akan Mengucapkan Perkataan Perkataan Yang Menentang Yang Maha Tinggi Akan Mengenai Orang Orang Suci Milik Yang Maha Tinggi Ia Berusaha Mengubah Waktu Dan Hukum Dan Mereka Akan Diserahkan Dalam Tangannya Selama Lamanya Ini Yang Diterangkan Dalam Kitab Sudara Jadi Ini Nasihat Buat Sudara Muslim Selamat Sore Siang Perlu Bang Orang Masih Ngomong Sore Ini Ya Buat Teman Teman Saya Muslim Setelah Mendengarkan Diskusi Ini Dengan Seorang Pendeta Yang Mencoba Untuk Menarasikan Tentang Konsep Ketuhanan Lihat Saudara Saudara Dari Awal Beliau Sudah Mengiangkan Beliau Sudah Mengiangkan Kemudian Bahwa Konsep Islam Itu Sudah Tidak Ada Lagi Yang Perlu Dijelaskan Karena Sudah Sudah Final Karena Tuhannya Islam Itu Cuman Satu Yang Bermasalah Ini Adalah Tuhan Mereka Yang Tiga Yang Mereka Usahakan Menjadi Satu Ternyata Apa Di Tengah Perjalanan Yesus Dijadikan Sebagai Tuhan Hanya Karena Asumsi Asumsi Dan Doktrin Semata Tidak Ada Aspek Dari Sang Bapak Yang Mengatakan Yesus Itu Tuhan Hanya Kegagalan Berfikir Tuhan Memana Aulah Memang Kegagalan Orang Memfikir Dari Orang Orang Roma Yunani Yang Menginginkan Kemudian Ajaran Trimurti Sabar Sabar Bang Nanti Kita Diskusi Ya Keinginan Kemudian Ajaran Trimurti Masuk Dikawinkan Dengan Ajaran Tauhid Sehingga Mereka Belepotan Apapun Jabatan Mereka Belepotan Menjelaskan Tentang Tritunggal Kenapa Karena Mereka Memaksakan Yang Bukan Manusia Menjadi Tuhan Barang Siapa Yang Berdosa Kepada Elohim Namanya Akan Dihapuskan Di Dalam Kitab Kehidupan Dan Orang Yang Dicatat Dan Tidak Dicatat Namanya Dalam Kitab Kehidupan Akan Dilemparkan Kedalam Api Neraka Disitu Dikatakan Dengan Sangat Jelas Barang Siapa Yang Berdosa Kepadaku Namanya Orang Itu Akan Kuhapuskan Yesus Nyata Menurut Tuduhan Menurut Sanggahan Konsep Trinitas Yesus Telah Membatalkan Segala Firman Tuhan Apa Akibat Dari Membatalkan Segala Firman Tuhan Episus 2 Nomor 15 Dikatakan Dengan Matinya Yesus Yang Mengorbankan Dirinya Sendiri Dia Telah Membatalkan Segala Firman Tuhan Artinya Yesus Adalah Pelaku Dosa Apa Yang Terjadi Terhadap Yesus Menurut Keluaran 32 Nomor 33 Namanya Dihapuskan Dalam Buku Kehidupan Kitab Kehidupan Artinya Kalau kita Ikuti Nafsu Sahwat Gereja Maka Yesus Ini Termasuk Orang-orang Yang Akan Tidak Ditemukan Namanya Dalam Kitab Kehidupan Kemana Perginya Menurut Kitab Wahyu Sendiri Di dalam Wahyu 20 Nomor 15 Setiap Orang Yang Tidak Ditemukan Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Orang Itu Akan Dilemparkan Kedalam Lautan Api Maka Pantaslah Kemudian Kalau Yang Di Atas Salib Itu Bukan Nabi Isya Melainkan Orang Yang Menggantikan Nabi Isya Demikian Dari Saya Oke Makasih Ijin Yaus Aku Reaksi Juga Tadi Dikit Ya Boleh Ya Menyoba Ya Tadi Disini Ada Stak Dalam Hal Matius 28 Bagaimana Murid Murid Itu Mereka Mengatakan Menyembah Yesus Terus Kemudian Banyuma Itu Baca Original Textnya Ternyata Disitu Menghormat Tapi Dia Tetap Ngotot Bukti Ada Yang Menyembah Yesus Adalah Para Murid Murid Kalau Begitu Apakah Tuhan Yang Murid Murid Itu Juga Adalah Yesus Kan Begitu Semestinya Diterus Ini Itu Ya Pasti Tidak Bisa Menjawab Ya Apakah Murid Murid Itu Rutin Menyembah Yesus Gitu Bagaimana Sekiranya Yesus Lagi Tidur Wartunya Untuk Menyembah Itu Jawabannya Untuk Menyembah Yesus Tapi Oke Terus Kedua Yesus Berkuasa Di Bumi Dan Di Surga Kalau Kita Cek Mulai Dari Bayi Sampai Diyasa Yesus Itu Bagaimana Berkuasa Malah Negaranya Dikuasai Oleh Penjajakan Waktu Itu Jadi Tidak Pernah Ada Kita Lihat Bagaimana Yesus Berkuasa Mulai Dari Bayi Sampai Dia Dewasa Artinya Gagal Data Ini Kalau Yesus Diberi Kuasa Dalam Hal Berkuasa Seperti Apa Tapi Kalau Dalam Hal Sebagai Utusan Tuhan Dia Memang Diberi Kuasa Untuk Menyampaikan Kebenaran Di Surga Juga Apalagi Dia Tidak Berkuasa Di Surga Ada Dua Sosok Disana Ada Bapak Dan Yesus Terakhir Tadi Mengenai Menyembah Dalam Rodan Kebenaran Begitu Yaitulah Yang Dimaksud Menyembah Rodan Kebenaran Itu Bagaimana Benar Menyembah Itu Fokuskan Dulu Objek Yang Disembah Itu Siapa Kalau Salah Sembah Berarti Tidak Benar Cara Menyembah Menyembah Siapa Objek Yang Disembah Dulu Dan Bagaimana Cara Benarnya Menyembah Objek Sembahan Itu Kalau Kita Lihat Teman Kristen Itu Yang Disembah Salah Cara Menyembah Salah Bagaimana Benar Nah Itulah Yang Dimaksud Kebenaran Itu Fokus Fokus Husu Tujuan Menyembah Siapa Cara Menyembah Seperti Apa Kira 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 Itu Yang Saya Dengar Dan Tadi Saya Masuk Saya Nggak Ngomong Kok Saya Dibilang Ya Itulah Mereka Alasannya Seperti Apa Supaya Dia Kabur It's Oke Yang penting Banyuma Sudah Pemberikan Yang Terbaik Pada Siang Kali Ini Terima Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Kepada Iwan Tillah Dewa Bukan Meninggalkan Lapangan Tetapi Ada Sesuatu Yang Penting Sesuatu Yang Penting Yaitu Sholat Dewa Tadi Sempat Mendengar Ada Sedikit Intrik Tadi Tapi Alhamdulillah Sudah Kondisi Kembali Dan Dewa Jepan Terima Kasih Banyak Kepada Bang Jumah Yang Sudah Memberikan Pengajaran Dan Ilmu Yang Begitu Luar Biasa Kepada Kami Dan Diskusinya Tadi Konklusinya Ada Tidak Tadi Dari Beliau Ada Gak Ada Gak Ada Kesimpulan Dari Beliau Ya Sudah Kalau Begitu Ya Silahkan Dilanjut Untuk Bang Handi Atau Nggak Dari Kristen Silahkan Ada Yang Mau Ingin Disampaikan Ditanggapi Silahkan Jadi Sungkem Itu Bukan Berarti Menyembah Ya Kita Sungkem Kepada Orang tua Kepada Mertua Itu Bukan Berarti Kita Menyembah Baik Siap Diskusinya Berarti Kita Akhir Ya Bang Jumaya Sudah Ya Bang Dewa Banyak Objek Yang Datang Baik Baik Selamat Sore Saya Orten Ya Udah Selamat Sore Pak Ya Saya Mau Pertanya Dulu Tadi Sebelum Pertanya Anda Kristen Apa Orten Bang Saya Kristen Oh Ya Fokus Kepada Tobi Yang Tadi Ya Silahkan Ya Tadi Saya Dengar Dari Fokus Pembahasan Masuk Ke Roh Itu Awalnya Dari Yohanes 16 Saya 13 Nubuatan Nubuatan Dari Kata Yibrani H.E.M.D Apakah Itu Benar-benar Nubuatan Untuk Ahmad H.E.M.D H.E.M.D Itu Berarti Ahmad Tidak ada Berbicara Nubuatan Tidak ada Bukan Penubuatan Tapi Yohanes 16 H.E.M.D 13 Tadi Disinggung Oleh Bang Sumber E.B. Basah Yunani Bang Ibrani Dia H.M.D Yunani 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 Itu Pneuma L.T.S Yunani Bang Oke Silahkan Bertanya Jangan Berpendapat Silahkan Bukan Berpendapat Justru Saya Bertanya Karena Saya Dengar Pembicaraan Tadi Dia Bisa Sampai Ke Roh Masuk Ke Roh Penyembah Dalam Roh Itu Awalnya Itu Dari Yohanes 16 13 Tadi Disinggung Tadi Oke Pertanyaannya Di situ Kata Ahmed Di situ Ruh Kebenaran Apakah Roh Kebenaran Itu Benar-benar Untuk Muhammad Gitu Cukup Oke Silahkan Silahkan Banyalah Kita Anggapi Jangan Disitusi Omong Pasar Ya Mungkin Bang Jumal Lagi Istirahat Nah Di Ayat Itu Pak Menurut Bapak Itu Siapa Di Ayat Itu Roh Kebenaran Disitu Yang Akan Di Utus Oleh Yesus Sederan Nanya Segini Sederan Nanya Dibawa Kok Saya Disuruh Diem Ya Gue Blok Lo Mampus Lo Mana Dia Siapa Yang Lo Suruh Gue Diem Siapa Gue Blok Dia Bukan Bukan Ente Dibawa Silahkan Bro Maaf Jadi Sederhananya Begini Kalau Misalnya Klaim Bahwa Roh Kebenaran Yang Adalah Ruak HM Itu Itu Mengacu Kepada Nama Ahmad Maka Itu Kesalahan Suatu Kesalahan Karena Pertama Kalau Yunanenya Itu sudah jelas Itu Pneuma Aletheas Pneuma Itu roh Aletheas Itu kebenaran Lalu Kalau tulisan Ibrani Teks Originalnya Lagi Itu Itu Ruak Ruak HM Itu Ruak Menurut Bapak Siapa Menurut Bapak Itu Siapa Itu Roh Kudus Itu Roh Kebenaran Itu Roh Dan Bukan Menuju Kepada Sosok Ahmad Gitu Baik Disitu Seorang Seorang Penolong Yang Lain Roh Kudus Itu Orang Atau Bukan Sebentar Kita Fokus Ke Ruak Ahmet Enggak Dulu Baca Dari Atas Jangan Berending Ditanya Disitu Kan Akan Datang Seorang Penolong Yang Lain Yaitu Roh Kebenaran Pertanyaannya Bandewa Apakah Orang Itu Adalah Roh Kan Disitu Ada Kata Seorang Silahkan Tapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ada Jangan Tinggal Ada Kata Seorang Di Atas Dulu Anda Lompat Baca Semua Berapa Berapa Eh Bicara Gak Tau Dat Cuma Sengaja Memang Betanya Kalau Memang Bilang Seorang Seorang Dimana Itu Terus 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 14 16 17 Pak Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Pertanyaannya Ini Bang Siapa Orang Ini Teruskan Dulu Ini Ada Seorang Ini Siapa Ini Bang Silahkan Saya Buka Eh Berumur Buka Eh Original Text Saya Buka Original Text Bukan Terjemahan Sorry Oh Ya Baik Berarti Salah Serjamannya Salah Ya Saya Cek Dulu Di bagian Original Text Lalu Kemudian Saya Buka Disitu Karena Saya Dari Awal Saya Fokus Ke Yohanis 16 13 Silahkan Bang Silahkan Bang Yohanis 14 Lama Bang Bang Sudah Ketemu Pak C Banyuma Lagi Dimana Banyuma Kebelakang Salat Mungkin Ada Ada Kerja Belum 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 Masuk Setengah Tiga Makassar Silahkan Siapa Menurut Bapak Disitu Yang Dikatakan Seorang Penorong Yang Lain Siapa Udah Ketemu Belum Pak C Harus Menyebut Nama Itu Kasanya Orang Ada Namanya Itu Orang Itu Ya Sebutkan Seja Pak Bomb Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Atau Siapalah Begitu Paulus Lukas Izin Bang Andi Izin Bang Andi Ntar Dulu Pak Datuk Jangan Dulu Abis Ini Dulu Kan Lagi Susah Orang Abis Inilah Santai Aja Jangan Dibelokin Dulu Ini Orang Lagi Tersiksa Nih Loh Diselamatin 14 16 17 Orang Lagi Tersiksa Mau Dibelokin Kekiri Ini Ada Ya Ada Kata Orang Pak Siapa Orang Itu Siap Seorang Loh Bukan Orang Seorang Berarti Satu Orang Oke Dikatakan Disitu Dosei Humin Hina Hina Ini Bukan Mengacu Kepada Seorang Terjemah Hanya Menjelaskan Saja Menambah Saja Tetapi Aslinya Bukan Hina Tidak Pernah Ada Itu Disitu Kalau Di Inggris Kan Apa Bahasa Aslinya Hina 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 Bukan Itu Bahasa Apa Yunani Apa Yunani Kok Ibrani Itu Yunani Ibrani Ibrani Memang Dasar Buta Terjemahan Asli Jadi Itu Yunani Yang Saya Bacakan Bukan Ibrani 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 Menyak Menurut Klaim Dari Teman-teman Muslim Bahwa Yohanes Pasal 16 13 Itu HM Kata HM Ibrani Itu Mengacu Kepada Ahmad Itu Yang Bukan Ini Hina Ntar Dulu Yunani 14 16 17 Disitu Ada Kata Seorang Itu Orang Siapa Itu Silahkan Orang Dalam Original Text Itu Bukan Seorang Hina Berarti Dia Dut Bukan Orang Bukan Orang Terus Apa Tuyul Bukan Orang Bukan Orang Berarti Monyet Tulisan Aslinya Original Text Bukan Monyet Anda Yang Otak Yang Mati Itu Para Kletor Para Kletor Dose Humin Hina Ini Kalau Bukan Orang Apa Hina Itu Dia Bukan Orang Dia Bukan Orang Tapi Mengacu Kepada Sesuatu Yang Akan Dikirim Itu Roh Lalu Dijelaskan Dalam Yohanes Pasal 16 13 Bahwa Dia Adalah Pneuma Aletheas Itu Roh Kebenaran Gitu Itu Ada Di Atas Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Saya Baca Original Tekst Oke Original Tekst Tidak Ada Kata Orang Original Tekst Yang Dapat Itu Yunaninya Apa Ibrani Bang Ini Yunani Yunani Apa Bahasa Yunaninya Disana Bang Makanya Dengar Para Kletor Humin Hina Para Kletor Itu Apa Para Kletor Itu Apa Para Kletor Bukan Para Kletor Kletor Para Kletor Itu Adalah Gempok Daripada Roh Kudus Kok Kudus Bang Roh Kudus Di bawah Ada Tiga Ruh Gimana Abang Ini Penolong 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 Apa Yang Menolong Sesudah Yesus Apa Yang Menolong Yohanes 16 Ayat 13 Roh Bang 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 Sesudah Yesus Itu Intinya Disini Bahwa Teman Teman Muslim Menklaim Yohanes 16 13 Itu Mengacu Kepada Ahmad Salah Itu Roh Nanda Bicara Gitu Bang Suma Ada Disini Dan Tadi Dia Ngomong Sekarang Ini Jadi Menurut Anda Sesudah Yesus Siapa Bang Gini Saya Tidak Panjang Menurut Anda Sesudah Yesus Siapa Yang Menghentikan Yesus Silahkan Sesudah Yesus Ada Pengenapan Tetapi Dia Mengirim Penolong Penolong Itu Mengacu Kepada Roh Penema Dan Bukan Manusia Manusia Bahasa Yunan Berarti Sesudah Yesus Yang Menggantikan Yesus Adalah Betul Ya Menggantikan Yesus Tetapi Menggantikan Dalam Konteks Penolong Dia Soft Insight Myself Misalnya Contoh Untuk Untuk Diri Saya Abang Ini Kau Diputar Lagi Si Rahat Di Katanya Badi Persingkat Artinya Dih 14 16 17 Saya Tidak perlu Saya Tidak perlu Melalui Lebar Anda Intinya Saya Mau Kasih Tahu Untuk Teman Sesudah Yesus Ada Ali Ibrani Ini 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 Dengan Dengan Ahmad Titik Ses Iya Kalau Mau Nanti Dengerin 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 Sesudah Kabur Dia Kok Kabur Si Jadi Menurut Dia Disitu Bukan Orang Tapi Roh Jadi Kesimpulannya Adalah Sesudah Yesus Yang Menggantikan Meneruskan Ajaran Yesus Adalah Roh Selesai Jadi Bukan Paulus Bukan Lukas Karena Paulus Bukan Roh Kan Gitu Itu Sederhana Kok Karena Dia Menghindari Dia Menghindari Kata Seorang Kan Begitu Gitu Selesai Baik Siap Terima kasih Banyak Sebenernya Dewa Pengen Ngeberesin Juga Ya Dewa Kasih Kesempatan Lulah Pada Abang Tercinta Kita Ini Ini Kita Pengen Tahu Juga Dari Bang Kurios Mot Assalamualaikum Bang Kurios Mot Bang Salam Bang Dewa Bang Andi Semuanya Alhamdulillah Oh Tapi Bang Datuk Duluan Datang Ini Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tahu Kami 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 Makan Menyumbangkan Banyak Tidak Dana Untuk Yang Kena Mosibah Ini Jadi Koordinasi Dengan Ketua Ketua Cara Caranya Gimana Ini Saya Minta Pendapat Bang Andi Ini Gimana Caranya Bang Andi Apa Itu Bang Kami kan disumbarkan dapat-dapat bencana Bang Andi, masyibah, bencana longsor Bang Andi. Yang ada, ini ada pemerintah di sana Bang, terus ada BPD. Iya udah, betul-betul ada. Nah, kami ingin melakukan gerakan sedikit Bang Andi, Kemudian gerakan ini sebagai, apa namanya, Dari Dwi Api Sumbar, untuk melakukan pengalangan dana Bang Andi. Saya sebagai humas daripada Dwi Api Sumbar Bang Andi, untuk mencoba-coba untuk melakukan pengalangan dana. Kita Bang Andi, izin Bang Andi. Ya, buka komal Api Sumbar, buka komal. Kan gitu ya. Nanti di sana kita, apa ya, memberikan statement, buka videonya, apa-apa yang dibutuhkan kan gitu Bang. Oke, siap siap siap. Eh, kasih Bang Andi, itu aja. Jadi, saya udah kedua situ ke rekan tadi. Kita buka di Api Sumbar aja Bang Andi, atau di Api mana? Hmm? Di Api Sumbar aja. Di Api Sumbar aja. Oke siap. Api Sumbar, dikoordinasikan dulu ya, sama Api Pusat, korbannya seperti apa. Kan ada Bang Sondi kan gitu. Iya, iya. Nah, kemudian nanti, nanti malam kah, kita jadwalkan. Terus, kita di sana diskusi, lingkar sama agama atau kajian. Ya, baru ada interval waktu, ya kita selingin seperti itu. Buka video, gitu ya. Terus, ke arah objek mana yang akan kita tuju. Iya, betul. Gitu. Oke siap, siap, siap. Seperti kemarin, Sulawesi Selatan kan butuh, objeknya sudah ada, dan apa yang diperlukan, berupa obat-obatan, dan seterusnya kan gitu. Itu, Bang. Oke, oke siap. Terima kasih, Bang Ali. Terima kasih, Bang Ali, sarannya. Biasa kondisikan dengan dekat-dekat dulu Bang Ali. Dengan ketua, ketua Pusat Sumbar. Baik, siap pada tuh. Nanti pada tuh koordinasi juga aja, telepon aja sama Bang Jumah ya. Oke siap. Bang Jumah ya telepon. Nomornya ada Bang Jumah, atau enggak, yang lain pasti ada lah. Belum-belum ada sama saya, belum ada sama saya. Dan kalau, begini Wak, kalau bersifat dana gitu ya, harus ke rekening yayasan. Iya, betul-betul. Harus yayasan gitu, supaya bisa dikontrol penggunaannya. Dan nanti habis itu juga nanti kita laporkan penggunaannya seperti apa, kepada audiens gitu, transparan gitu ya, itu si intinya. Oke siap. Oke, makasih Bang Andi ya, Bang Dewa ya. Terserahnya, saya kondisi dulu dengan rekan yang ada di Sumbar. Oke, Bang Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dikondisikan aja gampang, insya Allah bisa itu, nanti malam atau kapan. Baik, kita kembali ke tank top, eh ke tank top lagi. Kita kembali ke laptop, di sini ada Bang Oto ya. Beliau pintar dalam menguasa Yunani. Kita pengen tahu mengenai soal para kletos itu siapa. Bang Mato bisa ditanggapi mengenai solayat itu, seorang penolong yang lain, dalam bahasa teks original Yunani. Bang Dewa ya, itu di, di itu ya, Yohanes ya. Sebenarnya para kletos itu, bentuknya itu maskulin. Laki-laki, siapa laki-laki itu? Itu yang nanti kita akan sama-sama bedah itu. Dan, yang dibilang, disitu kan ada para kletos, ada peniuma. Ya, para kletos ya berdiri sendiri, ya peniuma berdiri sendiri. Artinya, seorang laki-laki itu akan diberikan roh kebenaran. Apa yang dia lakukan, dia akan memuliakan aku. Siapa lagi yang mengajarkan kita untuk memuliakan Yesus? Satu-satunya agama yang di dunia ini, yang di luar Kristen ya, yang mengakui Yesus ya cuma Islam. Apakah kita merisakan? Tidak, kita memuliakan. Kita nggak membilang, dia itu mati terkutuk di tiang salib. Kita membelanya dan, ini kita dapat pengajaran dari siapa? Dari seorang laki-laki yang diberikan roh kebenaran, yaitu Rasulullah SAW. Itu kurang lebih dari saya, Bang Dewa dan Bang Hadi. Tadi kan saya sudah ngomong, dia melompati itu. Saya bilang, siapa kata seorang itu? Kan bukan feminim, kan maskulin kan itu, para kletos tadi itu siapa? Itu kan orang, tapi dia cenderung bukan orang, tapi roh. Dia melewati itu. Sebenarnya, sederhana tadi. Tapi dia nggak mau membahas itu, dia ingin membahas. Apakah yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad, gitu. Dia mau ke situ. Gitu loh, Bang Betul. Menghadi siap mantap, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak, Bang Mato. Atas materinya, atas ilmunya, menambah ilmu kepada kami. Terima kasih banyak ya. Dan kita berpikir secara logika aja ya, menggunakan nalar. Ketika Yesus mengatakan, dia meminta kepada Bapak untuk meminta penolong yang lain. Andaikan yang diutus sama Tuhan itu adalah Tuhan. Apa mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Itu hal yang tidak mungkin. Karena yang namanya Tuhan itu tidak kelihatan. Dan apa mungkin yang namanya Tuhan juga mengutus malaikat? Itu pun tidak mungkin. Apa mungkin Tuhan itu mengutus yang namanya roh? Itu pun tidak mungkin. Soalnya roh pun tidak kelihatan. Maka dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus penolong yang lain. Yaitu manusia, dalam wujud manusia. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan. Tetapi mereka tidak, mereka menyangkal itu semua. Ya mau gimana lagi? Kita mengajarkan sudah. Dia belajar sendiri tidak mau. Diluruskan pengennya bengkok terus. Ya sudah. Selesai. Ya ini kedatangan tamu lagi Pak Ibnu Adi. Silahkan Pak Ibnu Adi. Dari Kristen atau dari Islam? Halo Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Zuma. Bang Kurios Moto. Ya. Izin Siraturahim sebentar Bang Dewa. Maksudnya saya izin mengganti sebentar ya. Boleh. 86. Ya. Baik. Terima kasih Bang Dewa. Apa yang mau disampaikan toh ke Bang Juma? Mungkin ke Bang Juma ya Pak Ibnu Adi ya. Ya. Salah satu agama yang masih terjaga sampai saat ini originalitasnya adalah Islam. Kita lihat saat ini ya. Kristen yang saat ini mengaku bahwa mereka masih teroriginal dari zamannya Yesus itu diturunkan atau Yesus itu dilahirkan. Sampai saat ini mana ada bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu ajarannya begini, Yesus itu ajarannya begitu. Tidak ada. Tidak ada bukti yang valid yang bisa kita temui. Bahkan saksi-saksi hidupnya atau sahabat-sahabatnya tidak ada penulisan-penulisan yang terpercaya. Itu hanya sebatas asumsi-asumsi saja. Yohanes dengan kitabnya masih berasumsi lalu yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya hanya sebatas asumsi tidak bisa dibuktikan secara kebenarannya. Bahkan mereka sendiri, teks originalnya sendiri saja, mereka juga bingung mau dibawa ke Yahudi juga mereka bingung. Awas, menolong. Siap, siap, siap. Nanti ya Pak Ibnu ya kalau misalkan sudah ada otennya, silakan kalau ada umat Kristen yang ingin berdiskusi silakan naik. Atau enggak di sini ada 1,1 mata memandang, kalau ada yang ingin bersahadat pun silakan naik ke sini. Nah, betul tidak? Karena singa, kemarin kan seperti itu ya. Akhirnya ada yang bersahadat juga gitu. Alhamdulillah. Nah, mudahan sekarang pun ada ya. Silakan Iwan Bila yang ingin beli susi kirim permintaan. Dibuka aja itunya. Jangan pakai, jangan ditarik. Bang singa. Yang mana ya? Udah. Oh, tangganya, tangganya. Udah dibuka. Baik. Silakan ya kalau ada yang ingin naik untuk berdiskusi bersama Bang Juma, Bang Handi, atau Bang Kurios Moto. Kalau Dewa di sini ya, kenapa agak sedikit kalem karena Dewa moderator di sini ya. Jadi Dewa hanya bisa membatasi lah. Tapi kadang tadi salah juga gitu. Dewa pun ikut komen juga gitu. Serius 1,1, masa tidak ada yang berani naik sih? Silakan Kristen, yang mau naik. Waduh, enggak ada yang menaik. Kita serbu aja Bang Muto, Bang Dewa. Salam. Bang Muto, apa, Mik? Jawab. Nah, ini ada kata, ini ada tamu kita. Ya, selamat siang, menjelang pagi, menuju malam, hampir subuh. Sayangku. Waduh. Cocok banget ini katanya, sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kenal semuanya. Baik, salam, kenal. Sama-sama sayangku. Bukan bun, ini namanya sayangku dia. Nama-nama tuh orang namanya sayangku. Gimana sih itu pemberutannya? Ya, gimana, gimana, gimana. Namanya siapa sih namanya? Namanya sayangku. Janganlah, ini ada satam di sebelah ini gak? Ini marahin, ntar. Namanya siapa? Ya, panggil itu aja, gak apa-apa. Oh, baik, siap. Ku aja ya. Ya, silahkan ku. Apa yang mau disampaikan? Repot ya kalau dekat bini ya, maaf. Silahkan sayang, ada yang mau disampaikan sayang. Oh, aku bingung ya. Ini temanya apa ya? Dari Kristen apa Islam, gak? Oh, aku Islam. Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Atau yang mau disampaikan bendak-bendaknya kepada guru-guru dari Siti, silahkan. Oh, jadi kayak ini ya, temanya tanya-tanya gitu ya? Oh, enggak, enggak gitu sayang. Temanya itu bikinin kopi. Oh, bikin kopi toh. Lalu-lalu dewa Yohi dulu bentar ya. Nah, tata dewa ini loh. Sebentar, aku ada panggilan mendesak dulu ya. Bentar, ku angkat telpon dulu. Ya, caten-caten giri yang mau ada di bawah, yang lagi nongkrong di bawah, silahkan naik aja ya kalau ada yang mau diskusi. Kalau ada yang berencana untuk untuk login, ya, nanya-nanya dulu bisa gitu. Pelajari dulu. Ya, terima kasih. Silahkan. Nah, udah aman sekarang nih. Ya, sayangku. Gimana sayangku? Lah, kok malah juga? Telepon. Lagi telepon sama aku. Bentar, Bang Dewa. Oh, dia lagi ini. Lagi apa sih? Lagi WA. Lagi buatin kopi untuk Bang Dewa. Ya, sebenarnya tentang musibah yang terjadi di Subotra Barat, aku sudah banyak yang itu Bang Dewa, Bang Andi, yang oh, itu dong ngejin dong ke Pusat. aku gak berani gak beraninya karena itu menyangkut keuangan. Makanya aku biarlah yang kepengurusan DPW Sumbar aja gitu. Kebetulan aku gak ikut di kepengurusan DPW Sumbar, Bang Andi. Makanya aku gak ada ngomong tentang penggalangan dana seperti itu. Ya, Pak Datuk Alhamdulillah udah naik. Semuanya udah tahu. ya, mudah-mudahan nanti malam dia mau buka Komal gitu. Kok gak ada yang mau naik ini? Sayangku, sudah beres belum? padahal Dewa sudah tidak sabar ini sampai Dewa naik ke atas Seng nih, biar jauh dulu dari perangkat Dewa ini nih. Bang Bang Samudera bantu di jambak-jambak kindung Bang Dewa Samudera Bang Dewa. Oke, siap. Dewa bukan moderator. kata siapa Bang Dewa? Oh iya, akun yang satu yang momotnya. Iya. Lagian Dewa walaupun jadi moderator, Dewa tidak bisa menurunkan, Dewa tidak berani untuk menurunkan. Menaikan tidak berani, menurunkan tidak berani. Tapi kalau sama sayangku, Insya Allah Dewa bisa berani menaikkan. Terus. Bang Dewa kayaknya ngomong kayak gitu ke semua cewek deh Bang Dewa. Hahaha. Eh, dengerin teh Bang Dewa teh. Bang Dewa kena jewel telinga guys langsung loncat. Tuh kan, baru jika diomongin teh. Udah di jewel kan. Kena jewel itu. Tabukin teh, tabukin teh. Ya, mohon maaf. Tadi Dewa ada perangkat. Tadi Dewa tidak bisa melanjutkan. Ya, silahkan ku. Ya, silahkan ku. Ada yang mau disampaikan apa? Sorry, ada telpon. Lanjut, lanjut. Kenapa? Ada apa? Iya, tadi ada telpon. Baik. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Apa mendengar perdiskusian antara Bang Juma dengan yang tadi atau gimana? Atau ada yang mau disampaikan yang baru? Aku belum-belum belum dengar diskusi. Soalnya tadi aku ada telpon suaranya di kecil yang jadi aku enggak dengar. Aku geser dulu ya. Baik. Bang Dewa, coba ada muridnya Bang Dewa. Apa? Ada apa dengan suaraku ini? Bang Dewa, muridmu. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Ku atau enggak ku mau mencoba dengan ini? Ada nih? Saudara kita dari Kristen. Jack Daniel. Mau berdiskusi atau gimana? Silahkan Jack Daniel. Ada yang mau didiskusikan? Mau diskusi atau gimana? Bang Jack? Bang. Silahkan Bang Jack. Bang Jack, monitor Bang Jack. Bang Jack. Mic-nya tertutup itu Bang Jack. Tolong dibuka Bang Jack. Ya, yuk. Silahkan bagi Oten-Oten yang ingin naik, yang masih penasaran, Ayo, silahkan naik. Kita di sini membantu meluruskan atau membantu menenangkan kalian yang masih penasaran. Ayo, silahkan naik. Enggak perlu malu, enggak perlu takut, enggak perlu cemas. Silahkan naik. Bang Dewa, itu ada pertanyaan dari fans berat Bang Dewa. Ada apa pun naik tuh? Bang Zul namanya, dia mengatakan Bang Dewa kalau enggak potong rambut, jadi Tuhan tandingan gitu bilangnya Bang Dewa. Jawab. Iya, 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 iya. Nah ini ada siapa ini? Gusti. Gusti Imam. Ya, selamat siang Pak Gusti Imam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim atau dari Kristen, Pak? Alhamdulillah Muslim, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar? Beras masih aman, Pak? Di rumah? Beras aman, ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kalau aman. Enggak kayak dewa ini, tinggal setengah liter. Gimana, Pak? Ada yang disampaikan? Kirim rekening, Pak. Main-main, Pak. Sama. Siap-siap. Pak Gusti. Gimana, Pak Gusti? Ada yang mau sampaikan apa nih, Pak Gusti? Ya, saya dari tadi pagi mendengarkan atas Bang Suma ya sama siapa? Kristen tadi. Jadi, saya ada yang mau ditanyakan sedikit. Saya kan masih ya nyubilah, masih baru. Jadi, memang di dalam Kristen itu ada Paulus. Jadi, Paulus itu pernah berkata, war Kristen itu Paulus itu dari pertama, Paulus itu orang mana? Apakah orang Parisi? Apakah orang Yahudi? Terus, Paulus itu apakah dia pernah ketemu dengan Nabi Isa? Gitu, Pak. Untuk sementara. Baik. Waktu aku pergi ke Jambi ketemu aku sama dia, mungkin dia orang sana, Bang. Dewa tidak bisa menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaan itu bisa Dewa jawab, tetapi kita tunggu dari Kristen saja. Pertanyaan titipan itu ya. Mudah-mudahan ada Kristen yang ingin untuk berdiskusi nanti. Soalnya takut-takut ketika nanti Dewa menjelaskan, menjabarkan, kita nanti disangkanya monologi itu, Pak. Mendingan kita tunggu dari pihak Kristen saja. Bang Jumah masih monitor kah Bang Jumah? Bang Jumah? Bang Jumah jauh dari perangkat kayaknya ya. Beliau orang yang sibuk. Beliau mungkin lagi ada kesibukan. Entah itu sibuk apa. Yang jelas, beliau itu orang yang luar biasa lah bagi kami ya. Di tengah-tengah kesibukan, masih bisa meluangkan waktu memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada kita. Subhanallah, luar biasa Bang Jumah. Ya, silakan oten-oten yang mau naik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Gusti. Dari Pak Gusti. Gusti. Orang Bali ini ya Pak Gusti ya. Orang Palembang. Orang Palembang. Namanya Gusti soalnya. Iya, tahu. Bokap kasih nama Gusti. Hmm, gitu. Kalau bisa komplain waktu bayi kayak Nabi Shah ngomong, bisa juga minta ubah kan. Bisa dirubah Pak, kalau Bapak mau. Bisa dirubah, cari nama yang ada hubungan dengan Al-Quran, Pak. Itu jauh lebih bagus gitu kan. Nah, contoh namanya bagus. Gusti bagus juga Pak Gusti. Bagus, Gusti bagus. Iya, orang yang dimuliakan, Gusti. Betul. Yang jelek itu cuma samudera aja Pak. Samudera itu jelek. Kalau Gusti bagus. Kenapa samudera? Jelek. Kalau masalah jelek. Oh. Aku cuma yang kena. Samudera itu meninggelamkan. Ya, disini ada Bang Indra Moshe. Tadi di bawah ini. Tadi ada Toraja. Toraja bilang diskusi omong kosong. Ya, silahkan naik Bang Toraja. Silahkan naik. Kita tunggu disini. Ada Bang Dewa. Ada Bang Zuma. Ada Indra Moshe. Bang Indra Moshe. Silahkan naik Bang. Jangan malu-malu Bang Toraja. Malu nanti gak dapet ilmu Bang Toraja. Kalau Bang Toraja ini tidak pernah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku dimarahin sama Luga. Aku dimarahin. Gara-gara bilang gini. Aku bilang gini kan. Waktu Bang Luga Kopdarama Bang Dewa. Temen Bang Indra kan nanya. Bang. Sebenarnya yang Nabi yang mana? Kok malah gantengan yang bukan Nabi. Gantengnya gitu. Gantengan Bang Dewa gitu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luga itu Nabi PA Bang. Oh ini muslim semua ya. Di atas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papua ini. Uis. Jauh ya dari Papua ya. Gimana di Papua Bang? Aman Bang di Papua? Aman-aman. Insyaallah. Baik-baik saya. Amin. Di sana kalau tidak saya. Kalau tidak saya lagi. Aduh gara-gara makan kangkung salah mulu nih. Di sana kalau tidak salah itu mayoritas Kristen Pak ya. Di Papua ya. Kalau kita lihat sekarang pendatan luar biasa banyaknya. Sudah hampir seimbang. Pendatangan di seluruh provinsi. Si Pak di sini. Ada sini sudah terbagi-bagi provinsinya. Siap-siap-siap. Misalnya kabupaten yang saya tempat ini. Di Timika ini. Tambah Pura. Di sini kabupaten. Kalau kita pikir kecil. Tapi Alhamdulillah. Ada lebih 100 biji. 100 buah masjid. Di Timika ini. Oh bukan biji Pak. 100 masjid. Banyak Pak. 100 buah. 100 buah. Biar. Saya mohon izin bentar. Ada urjin. Iwan Villa yang dibawa. Mohon dibantu subscribe YouTube API Jateng TV. Buat guru-guru ku semua. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh di sana itu. Oh ini Bang Indra juga di Papua. Kalau tidak salah. Ya Bang Indra ya. Sama-sama Papua. Jawa. Ya tapi kan kerjanya di sana. Betul tidak. Iya ya. Betul banget Bang. Hah? Di Jawa saya Bang. Oh iya iya iya. Siap siap siap. Oh sekarang di Papua. Sudah hampir seimbang Pak ya. Antara Islam dengan Kristen Pak ya. Iya. Terus mengenai soal. Fenomena mu'alap. Tiap hari ada yang mau alap atau enggak Pak. Bisa enggak Pak. Ya kayaknya ya kayaknya juga ada. Iya banyak-banyak yang. Atasnya tau. Baik siap. Bang Juma monitor Bang Juma. Bang Juma masih kerja ya. Bang Dewa mungkin kasih satu pancingan kali Bang Dewa ya. Kasih salah satu apa namanya. Narasi-narasi yang memang nanti si Oten itu penasaran gitu Bang Dewa dengan apa yang dia imani sekarang. Silahkan. Bang Dewa suaranya menggema. Enggak enak didengar. Oh ini kegedeannya. Ini gimana? Masih menggema enggak? Malum. Punya sesuatu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Barakat. Sorry Bang Dewa. Jambak terus mulai tadi sama hostnya ini. Hmm. Siap. Siap. Jaga Woten ini mana Wotennya ini. Ayo Mr. X. Mr. X 37297. Ayo silahkan. Baik. Kalau masih penasaran silahkan. Dijambak-jambak mulai tadi. Enggak naik-naik. Bang Dewa suaranya enggak seperti biasanya yang mirip Bang Jumat. Ini Dewa pake sonkat. Pake sonkat. Ayo enggak berani. Enggak bukan. Enggak berani kenceng-kenceng gitu. Ini temanya begini Bang Dewa. Gimana? Apa itu? Yesus enggak jadi jadi Tuhan. Bebas kalau lo sih bebas. Temanya apa saja. Bang Indra jadi sama Bu Aletia nikahnya. Masa ganteng-ganteng sama Bu Darnia. Bu Darnia apa Aletia ini? Bu Darnia itu punya Bang Indra. Jangan. Bu Darnia. Bu Darnia itu cinta mati sama Bang Jumat ya. Bu Darnia. Siapa yang kurus itu? Iya rata-rata orang-orang Kristen banyak yang antri sama Bang Jumat gitu ya. Si ini si rasmi udah aku blokir dia waktu menghujat waktu ada Bang Andi. Blokir dari Komalko. Dia menghujat-menghujat dia. Ini Mr. X ini boleh nih kayaknya nih dinaikkan host Mr. X 37297 host. Iya silahkan kirim pergi kembali. Mr. X silahkan naik. Ayo Mr. X. Mr. X silahkan naik Mr. X. Gak apa-apa kok disini aman. Jemen dia ternyata libat. Mental otten kan memang begitu. Silahkan joten-joten tinggiri yang menail. Tidak usah malu. Iya ini ada IWG juga IWG silahkan naik IWG. Oh itu orang sakit pak. Selama sakit ini pak. Oh orang sakit ya IWG ya. Iya. Kan dokternya bang dewa. Nanti sembuhin aja. Nggak bisa soalnya jarum suntiknya masih di dalam ini. Iya masih di dalam otak dia. Sulit untuk disembuhkan. Bang dewa bener nggak kalau Islam itu adalah Kristen yang tersesat. Ajarannya cuman sebagian. Terus Kristen yang bener itu seperti apa. Jalilnya di Quran. Aku nanya dong kenapa kamu loncat. Gijik aku denger. Oten-oten yang di bawah yang mau naik itu punya data dong. Jangan kayak gini ah. Apa nggak malu apa jembat doang. Malu-maluin oten aja ah. Enggak Mr. Ek kita nggak keroyokan. Silahkan Mr. Ek naik. Mr. Ek naik nanti silahkan nanti ada Bang Zuma. Bang Dewa silahkan. Silahkan naik disini. Aman kok aman. Bahkan Anda kami muliakan disini. Ah nggak ada oten di muliainah. Nggak mulia dia Bang. Enak aja muliakan-muliakan oten. Ayo Mr. Ek silahkan. Ini ada nih. Kita kedatangan tamu. Iya. Selamat siang Pak. Salam siang. Iya. Dari Kristen dari Islam Pak. Kristen. Baik. Silahkan Pak. Apa yang mau disusulikan. Tunggu akhirnya masuk. Silahkan. Yesus nggak jadi-jadi Tuhan. Maksudnya apa ini? Hmm. Yesus gagal menjadi Tuhan. Ini rumah. Silahkan. Dibantah saja sama Bapak. Berdasarkan dari dalil. Iya. Di. Di Al-Quran ada Yesus nggak? Ini kan rumah Islam. Bukan rumah Kristen. Iya. Nggak ada Pak. Di dalam Islam. Yesus nggak ada. Ngapain Mba Yesus? Nggak apa-apa? Haji Pak. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Biasa agak. Nggak apa-apa? Minum air putih dulu. Ngapain Mba Yesus? Iya. Ngapain Mba Yesus? Begini Pak. Di sini kita diskusi lintas agama. Ya. Kalau Bapak tidak mau punya Yesus. Mendingan Bapak buang aja. Itu Yesus. Ini. Ada pendeta nggak? Saya pendeta ini Pak. Ini kan drum Islam. Bukan drum. Pendeta. Pendeta dari mana? Betul. Saya pendeta. Saya dari Patikan 12 tahun. Pendeta apa? 12 tahun. Silahkan Pak. Masa. Itu anak bomnis tuh? Masa. Iya, iya Pak. Pendeta jadi-jadian kali? Pendeta jadi-jadian kali? Bisa juga seperti itu Pak. Ya, jadi-jadian. Oh, jadi-jadian. Oh, orang mana? Mari aja lah. Turunin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu ya. Sampai itu hati sekali mungkin dibahas bebol sampai kayak gitu. Ya, disini ada Paulus. Silahkan, Paulus. Salam Salam Pak, silakan Tertarik itu topiknya Asli Kristen Pak Polus Kristen, Protestan Oh Yesus Gak jadi Tuhan Gak itu maksudnya, bukan gak Gak jadi Jadi Tuhan Jadi dia gak jadi Jadi Tuhan Gak jadi, jadi Tuhan Repot Repot juga bacanya Gak ada tanda baca Pak, terlalu Apa, sempit Uang titiknya itu biasanya Oh, bisa Ini dia gak jadi Tuhan juga Silakan aja Pak Dibantas aja Pak, pernyataan yang mengatakan Yesus itu Tuhan Dan kami akan buktikan kalau Yesus itu adalah manusia Yesus adalah utusan Tuhan Silakan, apa yang mau Bapak presentasikan Ayat apa yang mau Bapak ambil di dalam Bebel Yang mengatakan Yesus itu Tuhan Silakan Ayat mana Itu udah gampang Itu udah gampang Bacanya tuh Kenapa Pak Kenapa Tidak apa Tidaknya pasti Pak Agak-agak itu Tuhan Jadi Jadi Tuhan Emang dia mau jadi Tuhan Menurut Pak Paulus Dia Tuhan bukan Gitu maksudnya Pak Enggak, kalau baca kalimat ini Emang dia mau jadi Pengen jadi Tuhan Ada anggapan Bahwasannya Yesus Tuhan Aduh Dewa ada telepon Karena sih enggak Dewa ada telepon ya Bentar ya Dewa ada telepon Enggak, enggak Dijin pamit dulu Nanti Dewa 5 menit 10 menit Tengah lagi ntar Ada telepon masuk Nggak enak ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan tanggapin aja lah Pak Bagaimana Datanya di mana Kalau Yesus itu Jadi Tuhan Itu datanya di mana Biar kami juga Bisa melihat Data-data Dalilnya itu Silakan Emangnya Di Alkitab ada Dibilang Yesus Mau jadi Tuhan Maksudnya gini loh Pak Banyak orang Kristen Mengatakan Yesus Tuhan Tapi kami yang muslim Baca Bible Menemukan banyak hal Yang ternyata Menyatakan Yesus itu Bukan Tuhan Makanya kami bilang Itu gagal Jadi Tuhan Anggapan orang Menjadi Tuhan itu Gagal Karena mungkin Salah baca Atau Kami yang salah baca Salah tulis Makanya Mungkin Pak Paulus Bisa menyampaikan Apakah yang membuat Pak Paulus ini Meyakini Yesus Itu adalah Tuhan Yesus Yesus itu Tuhan nuruh besar Ya Bukan Dia Tuhan nuruh Kecil Bukan Tuhan nuruh Tuhan nuruh besar Tuhan nuruh kecil Tunggu bentar Ini Siapa Si Dede Kamu tahu gak arti Kadron itu Kapir Dungu Turun-temurun itu Jangan tulis lagi Salah tulis kamu Silakan Ngomong apa Ngomong apa Mabuk Itu Dia orang Mabuk Jadi Yesus itu Tuhan nuruh kecil Bukan nuruh Besar Dia tidak pernah Pengen jadi Tuhan nuruh besar Karena dia Sudah bagian Dari Tuhan nuruh besar Ngapain dia Jadi Tuhan nuruh besar Ini Pemahaman Tuhan nuruh besar Kecil Ini dari mana Pak Ini Biar kita Kalau berdoa Gimana kamu Pak Ya Tuhan nuruh besar Begitu Atau Ya Tuhan nuruh besar Kecil Gitu Pak Repet Kali berdoa Kalau gitu Pak Ya memang ribet Lah doa Dikira gampang Apa Kalau gampang Semua orang berdoa Tapi gak semua orang Berdoa Ya Allah Jelas kan Kan Pak Kalau dalam Di Bebel itu Ada dua Dua hal Ada dua bagian Satu bagian Itu penyanyian lama Pengajaran dari Taurat Zaman Nabi Yang Menyatakan Sang maha pencipta ini Ada Beberapa penyebutan nama Yah Yahweh Elohim Adonai Iya kan Bapak Mojowat Aku jadi Ada Ada keingat sesuatu Bapak Mojowat Sebelum dilanjutkan Ketika Yesus berdoa Di taman Gensmani Dimana kira-kira Ya Tuhan nuruh besar Gitu Bantulah Tuhan nuruh kecilmu ini Gitu ya Banyak ke siapa Pak Aus Gak kira-kira Ketika Yesus berdoa Gitu Pak Ya Tuhan Nuruh besar Ampunilah dosa-dosa Tuhan nuruh kecilmu ini Begitu Kan ada pembagian Tuhan nuruh besar Dan nuruh kecil Bagaimana itu Pak Kok begitu kan Begitu itu ya Aneh ya Pak Kita gak tau Apa yang diucapkannya Gak ada tertulis Di Alkitab Itu apa yang diucapkannya Dia pake bahasa apa Dengan Tuhan nuruh besar Itu aja Kita gak tau kan Bahasa Allah Yang harus bertanggung jawab Itu Bapak Sebenernya Kenapa Bapak Jadikan Tuhan Yesus Itu gara-gara Paulus itu Bapak Paulus kan Bukan gara-gara Paulus Paulus itu Cuman alat Alat apa Alat apa itu Alat penyampai kabar Berita Suruhan dia Oh Kalau Yesus itu Turun ke bumi Ngapain ada Paulus Pak Kenapa gak disampaikan Langsung Gitu loh Pak Kok pertanyaannya Begitu Iya Kan dia turun ke bumi Udah Terus Nah penyampaiannya Kan secara gamblang Langsung kepada umatnya Gitu loh Dia kan sudah balik Ke surga Oh Yesus kan sudah balik Balik kemana Pak Balik ke surga Maka dipakailah Paulus Untuk menyampaikan Kabar-kabar selanjutnya Karena Kalau dia di surga Gak ada lagi Yang sanggup bicara Dengan ketemu Dengan Yesus Bisa buta matanya Saulus kan buta langsung Oh gitu Tiga hari Kalau gitu Pak Kalau gitu Berarti Yesus ini tetap Tuhan bagi Anda ya Tuhan huruf kecil Huruf kecil Gimana cara menyebutnya Nanti huruf kecil ini Kalau Yang huruf besar Yang mana Pak Teos itu ya Ya Bapak Itu Tuhan huruf besar Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Coba Coba Bang Sunan Tanyain Bang Sunan Paulus Sebagai apa Di posisinya gitu Sebagai Nabi Atau Rasul Mudah Sebagai alat Katanya tadi Enggak Paulus itu Nabi apa Rasul Rasul itu Pak Rasul dia Oh Bapak Ngaku-ngaku Rasul Wah Si Lunggang Ngaku Nabi Bapak Ngaku Rasul Bapak Paulus kan Rasul itu Murid-murid Yesus Gimana macam Pula Jadi kalau ada Rasul Bukan murid Yesus Itu Rasul palsu Mau nanya dong Boleh gak Nanya ke siapa Mau nanya nih Bapak agamanya apa Pak Nanya ke siapa Bang Yang Nasrani siapa Nasrani Gak ada Nasrani Pak Nasrani udah gak ada Lanjut lanjut Kristen Pak Paulus ini Kristen Pak Bukan Nasrani Mungkin gini Bang Paulus Saya ada baca di Kan mengenai pengajaran tadi ya Yohanes 16 12 sampai 15 Yang isinya itu gini Masih banyak yang harus Kukatakan kepadamu Tapi sekarang Kamu belum dapat menanggungnya Tapi apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan Berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan Kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitahukan Kepadamu Apa yang diterimanya Daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah aku punya Sebab itu Aku berkata Ia akan memberitakan Kepadamu Apa yang diterimanya Daripadaku Nah Kalau pengajaran yang kata Bapak Paulus tadi Itu yang disampaikan Setelah Yesus tidak ada itu Disampaikan oleh Paulus Apa Pengajaran dari Paulus ya Yang menambahkan Pengajaran dari Yesus ini Yang berasal dari Pirman Tuhan Seperti apa yang dikatakan Yesus ini Pak Ada gitu Apa Pak Silahkan Di Mungkin bisa dijelaskan Dari Pemahalan Pak Paulus Ya semua yang dituliskan itu Semua dari Dari bimbingan Kristus Yesus Tidak ada yang tidak Maksudnya Maksudnya gini Pak Ini kan katanya Masih banyak Yang harus dikatakan Tetapi sekarang Kamu belum dapat menanggungnya Nanti Ia akan datang Yaitu roh kebenaran Maulus kan bukan roh kebenaran Ya Ia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Kan gitu kan Karena roh kebenaran ini Ia akan memimpin Kedalam kebenaran Sebab Ia tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tapi Sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Paulus ini berkata-kata Dari mana Pak Mendapatkan kata-kata Untuk menyampaikan pengajarannya Dari Yesus Dari Dari Yesus Iya Itu menurut Bapak Dimana ada dikatakan Paulus itu Mendapat pengajaran Dari Yesus itu Dari mana Nah dia akan bertemu Yesus Di Jangan mau ke Damascus Oh yang di Padanggurun Yang dia Buta Itulah ajaran Seselanjutnya Yang belum sempat diajarkan Karena dia fokus Kepada penubusan Kalau disitu dikatakan Seharusnya ya Segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang dikatakannya Dan dia akan memberitahukan Kepadamu hal yang akan datang Dia akan memuliakan aku Memuliakan Yesus Ya Rauh Kudus itu Merujuk Rauh Kudus Paulus ini Mendapat pengajaran Untuk memuliakan Yesus Kan gak kelihatan Maksudnya Gimana Yang Karena yang Terlihat pengajaran itu Ya Paulus ini Justru menyatakan Yesus ini Diputuk Di tiang salib Dia menyatakan Bahwasannya Apa yang Diajarkan tentang Hukum Taurat Dibatalkan Padahal Yesus mengatakan Tidak satu Yota pun Yang dibatalkan Dari hukum Taurat Ya Yesus dia kan menentang Yesus Bukan menyampaikan Pengajaran yang Baru Dan pengajaran yang Barunya apa Gitu Ya itu Yang Yang diucapkan itu Membatalkan Ketika Bukan Itu berarti kan menentang Bukan Bukan memuliakan Memuliakan apa Itu kan bukan Memberitikan sesuatu Yang baru Tapi membatalkan Hukum yang ditetapkan oleh Yesus Tentang Hukum Taurat Yang tidak dihilangkan Satu titik pun Iya Sudah itu kan Tapi Paulus Membatalkan hukum Taurat Sudah itu diperbarui kan Di Paulus Dia terus terang Di awalnya itu kan Yesus masih ragu-ragu Tidak menghilangkan Tapi menggenapi Tapi setelah Paulus Langsung Saklak ini Orang manusia Degil otaknya Udah langsung Dibilang batal Gitu aja Udah selesai kan Nah Yang pertama kan Yesus masih Bahasa Bahasa halus Gitu Sudah Mau saya hilangkan Saya tambahin Kasih Masih kan degil Gak percaya juga Orang jauh Langsung Tepaulus Dan Yesus bilang Udah Batalkan saja itu Emang mau apa Kalau saya batalkan Itu dari saya kok Kan dia yang menurunkan Sepuluh Taurat Kalau dia mau batalkan Kenapa Ini pak Kalau yang saya tahu ya Hukum Taurat itu diberikan Wahyu kepada Nabi Musa Sebagai pengajaran Kepada Bani Israel Ini wahyu diterima Nabi Musa Dari Sang Maha Pencipta Dari Yahweh Itu Kenapa kok bisa Paulus yang tidak jelas Siapa ini Sebenarnya Mandatnya Di perjalanan Damaskus Dia sendiri yang Menyatakan Dia itu Bertemu Ini nanti bahasannya Kepada Ada lagi Pesan Yesus Tentang bertemu Mesias Di Padanggurun Di Bilik Jangan percaya Ini ada juga Jadi Ada Pesan Yesus Untuk tidak sembarang Hati-hati Untuk tidak percaya Dengan orang yang Mengatakan bertemu Dengan Mesias Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini saya mau tanya Sama orang Kristian Ya pak ya Saya itu malu Kalau dibilang Tuhan Yesus itu Disalib Tidak pakai baju Kan hina Tuhan itu mulia